Hari ini kita masih harus menunggu sampai besok apa yang diumumkan oleh Presiden G20, oleh Presiden Jokowi Dodo, jadi kita masih harus bersabar. Tapi apa yang bisa kita katakan saat ini adalah Indonesia berhasil mengundang 17 kepala negara, kepala pemerintahan. Dan itu merupakan suatu hal yang kita apresiasi termasuk kehadiran dua negara besar yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok menunjukkan bahwa mereka masih entusias dengan forum kerjasama multilateral ini. Nah, meskipun banyak pihak yang agak pesimis bahwa komuniknya akan dikeluarkan nanti, tetapi semangat untuk menjaga kerjasama multilateral itu masih hidup. Dan itu kredit harus diberikan kepada pemerintah Indonesia.